Intro Hai Sobat Uji, kembali lagi ketemu dengan saya di channel Ukur dan Uji Nah di video kali ini disamping saya sudah ada alat Moisture Analyzer dengan metode Infrared Nah tipenya itu FD720 Nah seperti apa cara kerjanya, cara pakaianya dan bagaimana proses pemanasannya Ikutin terus videonya Intro Nah pertama kita bisa menyalakan alatnya terlebih dahulu Setelah dihubungkan dengan sumber daya 220V Disini tombol powernya ada di bagian belakang Oke kemudian akan ada waktu countdown atau hitung mundur Dari 5, 4, 3, 2, 1 Kita tunggu saja Nah seperti ini akan masuk ke mode pengukuran Atau tampilan pengukuran Nah pada saat ini ketika angkanya masih belum 0 Kita harus melakukan tarl dulu atau tera Agar angkanya 0 Nah disini juga ada indikator kondisi stabil Untuk alat ini sendiri memiliki wadah sampel seperti ini Kita nanti meletakkan sampelnya di dalam sini Jadi ini adalah metode pengukuran kadar air dengan pemanasan Jadi sampelnya kita masukkan ke sini Dan akan dilakukan pemanasan untuk sampelnya Sampai didapatkan nilai kadar airnya Untuk biska kali ini saya akan mencoba menggunakan sampel beras Nah untuk sampelnya ini sendiri harus merata Biar boleh saling tumpuk Nah sampelnya minimal adalah 5 gram Nah disini sudah 5 gram 5 gram lebih Kemudian kita bisa milih metode kerjanya Atau metode pemanasannya Dengan cara ini tekan tombol condition Kemudian kita bisa tekan select Tekan enter Nah disini ada beberapa mode yang bisa kita pilih Ada otomatis Terus Ada timer Nah kalau timer kita bisa menentukan waktu pemanasannya Disini di layar ada tulisan 15 menit Itu untuk timernya Kita bisa ubah-ubah sesuai kebutuhan kita Dan ada mode rapid Slow Step Lalu compare Dan ada yang metode berikutnya Dan ini kita pakai yang metode otomatis Terima kasih Oke setelah sudah Kita bisa memulai proses pemanasan Terlebih dahulu kita tutup Dulu wadahnya Kemudian tekan tombol start Yang ada disini Oke ini proses pemanasan akan dimulai Indikatornya ada di sebelah sini Nah oke ini disini pemanasan otomatisnya ada di Menggunakan suhu 120 derajat celcius Nah ini suhunya sudah mencapai Hampir 120 ya sudah Mulai melakukan pemanasan Dan disini Untuk 1 menit pertama ini Baru mendapatkan nilai kadar air 1,24 Kita tunggu sampai Prosesnya selesai Kita tunggu saja Karena ini mode otomatis Maka ketika selesai pengukuran Nanti proses pengukuran akan berhenti secara otomatis Nah ini prosesnya sudah selesai Disini sudah Ada simbol Disini Simbol ini artinya berarti Proses pemanasan sudah selesai Dan kita mendapatkan hasil Kadar air dari sampel kita Disini dapatkan 12,3% Untuk kadar air dari beras ini Nah kemudian secara otomatis Suhu akan turun Dan ketika suhu sudah Cukup rendah Di sekitar 50 derajat Nanti kita buka sampel Buka penutupnya Dan keluarkan sampelnya Nah kemudian di bagian bawah sini Terdapat pengaturan untuk temperatur Pemanasannya Dan juga fitur bias Atau koreksi Jadi kita bisa mengatur Kadar airnya Dalam satuan persen Ini kita bisa atur Misalkan kita punya standar tertentu Terhadap sampel kita Kita bisa atur ini untuk Dilakukan penambahan Atau pengurangan Jadi nanti Hasil yang terbaca pada sini Pada nilai ini Akan ditambahkan Atau dikurangi Nilai tertentu Sesuai yang diatur Di bagian bias ini Nah itu tadi Gambaran mengenai Cara pakai Dari alat FD720 Untuk informasi selengkapnya Mengenai alat ini Atau alat-alat ukur lainnya Bisa menghubungi kontak berikut ini Terima kasih